Sementara itu terkait kasus suap proyek PLTU Riau 1 dengan terdakwa mantan dirut PLN Sofian Basir. Kemarin menghadirkan dua orang saksi yaitu mantan anggota DPR Eni Saragih dan pengusaha Yohanes Kocho. Dua saksi dalam persidangan kasus PLTU Riau 1 kemarin mengungkap sejumlah pertemuan dibalik pembahasan proyek. Mantan anggota DPR fraksi Gokar Ini Maulana Saragih menyebut Sofian Basir pernah bertemu dengan Setia Novanto. Dalam pertemuan tersebut, Novanto mengungkapkan ingin mendapatkan proyek PLN di Pulau Jawa. Namun Sofian menyebut seluruh proyek di Pulau Jawa sudah penuh. Dalam dakwaan sebelumnya, Sofian diduga membantu Eni Saragih mendapatkan suap dari pengusaha Yohanes Kocho. Yohanes merupakan pengusaha yang berniat mendapatkan proyek di PLN. Baik Yohanes maupun Eni telah difonis dan menjalani masa pidana.